Assalamualaikum teman-teman semua Apa kabar? Bagaimana puasanya teman-teman? Lancar puasanya kan? Kembali lagi Berkisah tentang Kaab Bin Malik Kira-kira Tau gak Kisah Kaab Bin Malik? Atau Teman-teman tau gak Siapa yang mau beri Oh Bu Tanti Udah ada yang tau ya Udah rindu Bu Tanti belum? Dua bulan gak ketemu Bu Tanti ya teman-teman Hari ini teman-teman Kita akan berkisah tentang Sahabat Rasulullah Yang memang sebagian orang Tidak tau tentang ceritanya Malik tapi Ada salah satu yang harus Kita ambil Sifat banget Atau sebuah Sateladani dari sahabat tersebut Nah Kita dengarkan kisahnya Dari Bu Tanti Sebelum itu teman-teman Ada yang ingin Bu Ani sampaikan Selama berkisah Tidak ada yang chat Di Zoom Di Zoom Dan tidak ada yang bercerita Atau Semua kita mute Tidak boleh Nanti Bu Tanti ketika bercerita Kalau teman-teman juga bercerita Tidak kedengaran ceritanya Teman-teman Kita mulai Tidak ada yang mute Zoomnya Itu saja dari Bu Ani sampaikan Sebelum kita Kita buka dulu dengan Bacaan Basmalas Bismillahirrohmanirrohim Mendengarkan kisah Siap Oke Kita panggil Berkisah hari ini adalah Bu Tanti Terima kasih Bu Ani Hai Apa kabar semuanya Apa kabar Tanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini Allah Berikan waktu Kepada kita Berikan kesempatan lagi Kepada kita Untuk Bertemu lagi Di Acara Kisah Alam Depo Ini Kisah Tengah Salah Sama Sahabat Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yang Sahabat Mewa Ada yang sudah tahu belum Siapa Nama sahabatnya Siapa Nama sahabatnya Siapa Nama sahabatnya Cerita ini Dimulai Ketika Rasulullah Maksud Untuk Mengajak Para kaum muslimin Pada saat itu Di Madinah Untuk Pergerak Perang kemana Pergerak Jadi ketika itu Abdul Rasulullah Yaitu putra dari Kak Abin Malik Bercerita Sang ayah Yaitu Kak Abin Malik Tengah Kak Abin Malik Ke Perang tabuk Itu Rasulullah Sallallahu Menyerukan Kepada kaum muslimin Untuk Mendampingi Beliau Pergi Ke Perang Biasanya Rasulullah Itu Kalau Mau terang Itu jarang yang Terang-terangan Jarang yang Jelas Menjelaskannya Detil Tapi kali ini Rasulullah itu Menjelaskan Dengan sejelas-jelasnya Terkait Persiapan untuk Pergi ke Perang tabuk Kenapa ya Rasulullah Menjelas nih Terang-terangan Ternyata Perang tabuk Kali ini Memang cukup Berat Buat Kaum muslimin Gitu Empat hal Yang membuat Perang tabuk ini Jadi berat Adalah Karena Semua Perang tabuk Itu adalah Ketika Cuaca Sedang panas-panasnya Wah Kalau panas Gimana ya Rasanya Tidak Indonesia aja Kita Di Depok Di Depok Kalau lagi Cuaca Sangat panas Pastinya Kita akan Aduh Ya Allah Panas banget Ya Kemudian Haus Cari tempat Untuk berteduh Apalagi Kalau di Arab Arab itu kan Padang pasir Sehingga Mau berteduh pun Sulit Karena Daerahnya Tandus Ketika itu Perang tabuk ini Terasa Cukup berat Tadi kan ada Empat ya Yang kedua Adalah Antara Tempat Rasulullah Saat itu Dengan Tabuk Tempat Itu cukup Jauh Jaraknya itu Sekitar 750 Kilometer 750 Kilometer Itu Jauh Bang Kalau sekarang Kita mau pergi Ke suatu tempat Yang jaraknya 750 Kilometer Kira-kira Kita bisa pergi Pakai apa Pakai Pesawat Pakai Mobil Atau Bis Sekarang Kalau ketika Zaman dahulu Itu belum ada Kendaraan-kendaraan Seperti itu Kalau pergi Ke suatu tempat Maka Mereka Perginya Menggunakan Kalau tidak Kuda Maka Unta Kalau tidak ada Kuda dan Unta Maka Harus Berjalan kaki Dan Medan Karena Bukan Jalan Asfal Rata Kemudian Licin Gitu ya Kalau disana Itu isinya Gun pasir Banyak pasirnya Kalau panas Terasa sangat Panas Terus Itu Sangat dingin Gitu Kemudian Akal Tiga Karena Musuh yang akan Dihadapi Di perang Tabuk Adalah Pasukan Romawi Yang Jumlah Jumlahnya Sangat Dan Itu Bagi mereka Bagi kaum musli Yang ketiga Pada masa itu Ketika Rasulullah Menyerukan Bagi Tabuk Itu Kebun Kebun Kurma Saat itu Untuk Dipesik Itu jadi Ujian Buat kaum muslimin Apakah Pergi peran Mengikuti Rasulullah Tokat kepada Allah dan Rasulnya Atau Ya Sudah Kita panen Aja Supaya bisa Dapat uang Banyak Gitu ya Nah Ketika Rasulullah Itu Menyerukan Pergi ke Perang tabuk Kaat pun Sudah siap Untuk Pergi berperang Gitu Rasulullah Memberitahu Yang empat Tadi Supaya Kaum muslimin Lebih Bisa siap Untuk Perang Sampai Kalau kita Mau Mau Camping Kan Kita Pasti Mempersiapkan Ini Peralatannya Apa yang Mau dibawa Apakah Ranselnya Atau Sepatu Kopi Petra 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 Nah Sama Seperti Kaum muslimin Ketika Ada perintah Untuk Berperang Maka Mereka Menyiapkan Kebuka Minuman Karena Kalau Zaman Dahulu Kalau Melakukan Perjalanan Tidak Ada yang Namanya Warung Kayak Kalau Disini Kalau Disini Banyak Warung Banyak Wartek Kalau Disana Enggak Ketika Zaman Itu Sehingga Semuanya Harus Dibawa Dari rumah Dan Minuman Persiapannya Harus Dibawa Apa Senjatanya Namanya Mau Perang Harus Menyiapkan Senjata Selain Itu Apalagi Kendaraan 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 Apa yang Harus Disiapkan Biasanya Menggunakan Nah Kalau muslimin Langsung Sibuk Mau Perang Harus Menyiapkan Semuanya Sibuk Untuk Mempersiapkan Terlengkapan Perang Dengan Kaab Aja Ah Itu Nanti Saja Menyiapkannya Gitu Kemudian Ketika Semua Orang Menyiapkan Kaab Masih Tenang Besok Aja Aku Ternyata Menunda Menunda Perlengkapan Menunda Perlengkapan Menyiapkan Perlengkapan Gitu Sampai Besoknya Besoknya Kaab Masih Ahm Ka Aja Sampai Kata Kaab Gitu Akhirnya Tibalah Sampai Waktunya Rasulullah Dan kaum muslimin Berangkat Ke Tabuk Dan bagaimana Apa yang terjadi Dengan Masih santai Aja Gak Apa-apa Bisa Menyusul Kalau Rasulullah Sudah Berangkat Aku kan Bisa Menyusul Pakai Kudaku Aku Punya Dua Kuda Yang Bisa Kupakai Untuk Menganjik Berangkat Berangkat Kemudian Rasulullah Dan pasukannya Ke Tabuk Sementara Kaab Masih Ada Di rumah Dan apapun Beberapa Hari Kemudian Setelah Rasulullah Dan pasukannya Pergi Ke Akun Keluar Dari rumah Keliling Kotanya Setepi Gak Ada Siapa Siapa Hanya Orang-orang Yang Uzur Pak Uzur Orang-orang Yang Sudah Tua Tinggal Di Kota Dan Ada Juga Orang-orang Munafik Berpikir Masuk Yang Mana Aku Kan Masih Muda Aku Tidak Tua Aku Juga Tidak Sakit Aku Sehat Kemudian Karena Secara Harta Aku Berpucukupan Kata Si Kaab Kaab Jangan Sampai Termasuk Kedalam Golongan Orang Munafik Kemudian Kaab Pun pulang Sementara Rasulullah Dan pasukannya Sudah Sampai Di Tabuk Pasukan Kaum Muslimin Yang Ikut Rasulullah Ke Perang Tabuk Ternyata Tidak Sedikit Banyak Jumlahnya Dan Itu Tidak Akan Ketauan Karena Juga Tidak Ketauan Karena Saking Banyaknya Dan Tidak Tidak Ada Catatan Tentang Siapa Siapa Saja Yang Tidak Perang Tabuk Tapi Rasulullah Ketika Sampai Di Sana Ketika Rasulullah Sedang Duduk Duduk Bersama Sahabat Rasulullah Baru Sadar Kalau Ternyata Malik Tidak Bersamanya Kabin Malik Ternyata Tidak Ada Di Perang Tabuk Itu Lalu Rasulullah Bertanya Kepada Sahabat Dimana Kaab Mana Kaab Katanya Apa yang Sedang Diperbuatnya Kata Rasulullah Kemudian Salah Seorang Dari Bani Salamah Mengatakan Kaab Kaab Lagi Sibuk Mengagumi Pakai Katanya Bilang Kata Si Orang Dari Bani Salamah Mau Ngejelek Jelekin Kaab Jawa Langsung Bangun Hei Ucapan Lu Sangat Buruk Kata Si Demi Allah Tidak Pernah Mendapati Malik Kecuali Kebaikan Kata Muaz Ternyata Kaab Malik Karena Tidak Tidak Apa ya Tidak Tidak Rela Saudaranya Oleh Sahabat Kalau Misalnya Ada Orang Lain Yang Saudaranya Pasti Akan Membel Karena Tidak Rela Kalau Teman Itu Dijelek Jelekan Sama Kalau Kita Begitu Ya Kalau Ada Temannya Yang Kita Tau Banget Kalau Teman Kita Menjelek Jelekan Pasti Kita Juga Tidak Ikhlas Nah Ketika Itu Rasulullah Terus Terdiam Sementara Di Madinah Kaab Bin Madinah Lagi Cemas Takut Bagaimana Ini Kalau Nanti Rasulullah Kembali Ke Madinah Aku Mesti Jawab Apa Apa Yang Aku Harus Katakan Kepada Rasulullah Apa Aku Harus Berbohong Percaya Supaya Rasulullah Tidak Kemudian Akhirnya Saat Mendatangi Keluarganya Meminta Saran Jadi Aku Harus Bagaimana Kemudian Keluarganya Memberikan Saran Ini Saran Itu Banyak Saran Sarannya Lalu Waktu Pun Berlalu Tiba Tiba Ada Kabar Dari Tabuk Bahwa Rasulullah Sudah Selesai Perang Tabuk Karena Ternyata Pasukan Romawi Itu Tidak Jadi Datang Ke Perang Tabuk Takut Menghadapi Pasukan Rasulullah Akhirnya Setelah Rasulullah Memutuskan Untuk pulang Karena Pasukan Romawinya Tidak Jadi Datang Untuk Berperang Nah Ketika Kabar Itu Datang Kak Takut Aduh Takut Takut Kemudian Datang Lagi Berita Bahwa Rasulullah Sudah Memasuki Kota Madinah Wah Tambah Takut Mesti Bagaimana Aku Takut Sekali Kata Kak Ab Aku Harus Memilih Apa Memilih Berbohong Supaya Rasulullah Percaya Atau Aku Lebih Baik Jujur Ini Marah Kata Kak Nah Begitu Rasulullah Sampai Di Madinah Seperti Biasa Rasulullah Itu Kalau Habis Pergi Jauh Dari Luar Kota Jika masuk Ke Tempatnya Ke kotanya Rasulullah Akan Ke Masjid Mampir Ke masjid Kemudian Melaksanakan Sholat Sunnah Dua Barulah Rasulullah Menemui Orang Orang Setelah Selesai Rasulullah Duduk Mulailah Datang Satu Persatu Orang Siapa Yang Datang Adalah Orang Orang Yang Kemarin Tidak Ikut Jadi Mereka Datang Berbondong Bondong Enggak Sedikit Yang Datang 80 Orang Datang Rasulullah Untuk Meminta Ampun Meminta Ampunan Meminta Maaf Karena Mereka Tidak Bisa Ikut Perang Tabuk Datanglah Mereka Ke Rasulullah Ya Rasulullah Mohon maaf Aku kemarin Mengikuti Engkau Untuk Pergi Ke Perang Tabuk Karena A Karena B Karena C Alasannya Macam-macam Dan Rasulullah Pun Memaaf Jadi Jadi Orang Yang Datang 80 Orang Itu Satu Persatu Kan Ngomong Ngomong Ini Alasannya Itu Begini Karena Aku Menjaga Ternak Karena Aku Menjaga Keluarga Ku Karena Apakah Dan Rasulullah Pun Memaafkan Rasulullah Bila Dari Hati-hati Yang Aku Tidak Tahu Artinya Mereka Mengumum Urusan Engkau Dengan Allah Tulanglah Itu Orang-orang Yang Tadi Lalu Kaab Ada Dimana Ternyata Kaab Termasuk Orang Yang Rasulullah Pada saat Kaab Takut Kaab Masih Bingung Gimana Rasulullah Akan Memaafkan Aku Atau Tidak Rasulullah Dari Kemudian Kelihatan Si Kaab Datang Mukanya Ketakutan Kayak Kalau Kita Merasa Bersalah Kira-kira Wajah Kita Kelihatannya Bagaimana Takut Kan Takut Enggak Kemudian Kaab Kata Rasulullah Hai Kaab Rasulullah Terlihat Senyum Tapi Senyumnya Senyum Sinis Gimana Senyum Sinis Tapi Tidak Ikhlas Karena Marah Karena Rasulullah Tidak Tidak Suka Dengan Perbuatan Kaab Bin Malik Setelah Itu Kaab Bin Malik Pun Mendekat Ke Rasulullah Mendekat Kemudian Rasulullah Bertanya Hai Kaab Apa Yang Membuatmu Jadi Tidak Ikut Denganku Ke Perang Tabuk Kata Rasulullah Bukankah Engkau Telah Menyiapkan Dua Ekor Kuda Membelinya Bukan Kata Rasulullah Terus Kata Kaab Iya Rasulullah Sesungguhnya Aku Sekali Tidak Memang Untuk Aku Bisa Bergabung Ke Perang Tabuk Aku Mempunyai Tubuh Yang Dan Kondisi Keuanganku Juga Sedang Baik Kata Kaab Aku Lalai Untuk Mengikuti Seruahmu Untuk Pergi Ke Perang Tabuk Kemudian Kaab Berkata Sesungguh Aku Ini Orang Yang Pandai Bicara Jadi Si Kaab Ini Memang Penyair Kaab Terkenal Sebagai Penyair Sesungguhnya Aku Ini Bicara Aku Pandai Berdiplomasi Tapi Aku Memilih Untuk Bicara Jujur Daripada Aku Harus Berbohong Kepada Engkau Berbohong Memberikan Alasan Dan Engkau Terima Alasanku Maka Allah Akan Marah Kepadamu Maka Aku Memilih Untuk Berbicara Jujur Meskipun Engkau Pasti Marah Kepadam Si Kaab Luar biasa Memilih Untuk Berbicara Jujur Ketimbang Berbohong Untuk Keselamatannya Akhirnya Rasulullah Berkata Jadi Sekarang Kamu pulang Dan Tunggulah Dari Allah Jawabannya Iya Kepadam Hah Padahal Aku kan Sudah Jujur Kata Siapa Kata Kaabdin Malik Tapi Ternyata Aku harus menunggu Keputusan Dari Allah Duh Keputusan Apa lagi Yang akan Diberikan Akhirnya Kaabdin Malik Pun pulang Ke rumah Dengan Buntai Buntai itu Apa ya Karena Jawaban yang Diberikan oleh Rasulullah Ternyata Di jalan Kaabdin Malik Bertemu Dengan Teman-temannya Dari Bani Salama Mereka bilang Eh Kaab Kenapa Kamu tadi Ngomong Jujur Jadinya Kan jawabannya Bilang Aja Kamu kasih Alasannya Ya Dengan Kamu Gak Akan Seperti Gini Katanya Bilang Gitu Rasulullah Pasti Akan Memaafkan Kamu Kok Nanti Rasulullah Dan Allah Akan Mengapuni Kamu Kata Teman-temannya Kemudian Kaab Sumpah Terpikir Untuk Koreksi Aku Ganti Lagi Tapi Enggak Kemudian Kaab Bertanya Terpikir Hai Kamu Tahu Nggak Selain Aku Ada Nggak Alami Sama Seperti Aku Artinya Dia Meminta Maaf Kepada Rasulullah Kemudian Jawabannya Sama Seperti Yang Rasulullah Berikan Kepada Kata Orang-orang Bani Satu Ada Ada Dua Yang Satu Itu Maroroh Satu Lagi Hilal Umayah Dan Dua Orang Itu Adalah Orang-orang Dengan Kepatuhannya Kepada Rasulullah Perang Badar Nah Itu Kaab Membuat Kaab Lebih lega Aku Termasuk Kedalam Orang Yang Bukan Orang-orang Yang Munafik Akhirnya Kaab Malik Kembali 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 Rasulullah Rasulullah Sallallahu Walaik Wasallam Memerintahkan Kepada Semua Kaum Muslimin Tidak Menyapa Kaab Bin Malik Jadi Kaab Bin Malik Dan Dua orang Yang Tadi Siapa Hilal Bin Umayah Dan Arrobi Untuk Didiemin Aja Kalau Ngasih Salah Kalau Ngasih Salah Diemin Aja Kalau Ngajak Bicara Jangan Didengerin Dicuekin Jadi Rasulullah Memberikan Perintah Kepada Kaum Muslim Mencueki Robin Arrobi Dan Hilal Bin Umayah Tiga orang Itu Disuruh Dicuekin Dicuekin Kira-kira Rasanya Gimana Coba Ada Gak Yang Pernah Dicuekin Siapa Yang Pernah Dicuekin Tunjuk Tangannya Ada Gak Yang Wah Ada Ternyata Ada Siapa Itu Ada SD1 Bukan Farah Farah Dicuekin Kalau Dicuekin Rasanya Gimana Enak Gak 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 Enak Ya Kalau Dicuekin Rasanya Kayak Dunia Jadi Sepi Jadi Kita Gak Punya Tempat Antara Ada Dan Tiada Kalau Katalah Agu Ya Kita Ada Tapi Orang-orang Nanggapnya Kita Gak Ada Itulah Yang Dirasakan Oleh Kak Bin Malik Beserta Dua Sahabat Siap Kak Bin Malik Keluar Rumah Ketemu Dengan Orang Lain Kak Bin Malik Tersenyum Tapi Orangnya Langsung Lengas Buang Muka Assalamualaikum Apa Kabar Hai Saudaraku Kata Kak Bin Malik Langsung Buang Buka Tidak Mau Melihat Kak Bin Malik Dan Itu Berlangsung Lama Lalu Bagaimana Dengan Hilal Bin Umayyah Dan Murorah Bin Arabi Mereka Karena Mereka Tidak Kuat Jadi Mereka Memilih Untuk Tetap Di Rumah Sama Seperti Kita Sekarang Tapi Bukan Karena Virus Corona Tapi Karena Sedang Dicueki Sedang Diabaikan Oleh Para Sahabat Di Kota Madinah Tidak Sanggup Kalau harus Dicuekin Tidak Disapa Semua Tetap Berangkat Ketika Ada Azan Berangkat Ke Masjid Kemudian Kalau Bisa Malah Kak Bin Malik Solatnya Deket-deket Dengan Rasulullah Supaya Rasulullah Luluh hatinya Suatu ketika Kak Bin Malik Bertemu Dengan Rasulullah Senyum Kemudian Mengucapkan Salam Assalamualaikum Ya Rasulullah Tapi Apa yang terjadi Allah Langsung Bua muka Sedih Rasanya Terus Orang Yang Sangat Dicintai Oleh Kak Bin Malik Karena Kak Bin Malik Sangat Mencintai Rasulullah Setiap Hari Kak Bin Malik Mendapatkan Hari Kalau Ketemu Orang Kalau Memberikan Salam Tidak Kemudian Kalau Tersenuh Direspon Dan Itu Berlangsung Lama Sehari Atau Dua Hari Tapi Sampai Berapa Hari Empat Puluh Hari Lama Enggak Empat Puluh Hari Lama Lama Empat Puluh Hari Dicuekin Jeril Ya Jeril Kalau Dicuekin Pasti Sedih Kan Pasti Langsung Eh Kenapa Aku Jangan Dicuekin Ya Aku Jangan Dicuekin Abin Malik Itu Gak Bisa Bilang Gitu Walaupun Dia Gak Mau Tapi Memang Perintah Rasulullah Begitu Untuk Dicuekin Ya Kak Abin Malik Menerima Saja Karena Sampai Empat Puluh Hari Sudah Empat Puluh Hari Kak Abin Malik Menghadapi Cobaan Itu Kira 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 Apakah Kak Abin Malik Sampai Cobaan Itu Pertama Yang Kedua Apakah Waktu Yang diberikan Al-Rasulullah Untuk Di Semacam Hukuman Sangsi Yang diberikan Al-Rasulullah Itu Berlangsung Sampai Sekian Ada yang Tahu Pengen Tahu Pengen Tahu Pengen Tahu Enggak Kalau Pengen Tahu Tetap Saksikan Kisah Ramadhan Sekolah Di Hari Jumat Tanggal 8 Mei 2002 Butanti Terima 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 Sampai Ketemu Lagi Di Hari Jumat Assalamualaikum Wabarakatuh Oke teman-teman Bagaimana Kisahnya Tadi Teman-teman Seru Tidak Kisah Yang disampaikan Oleh Gutanti Tadi Bagaimana Tadi Sikap Kami Malik Ketika Dicuekin Oleh Rasulullah Dan Para Sahabat Teman-teman Sudah Mendengarkan Banyak Kisahnya Sehingga Teman-teman Kalau Ingin Tetap Menyaksikan Dan Selanjutnya Maka Teman-teman Harus Tetap Ikut Dalam Berkisah Di Hari Jumat Nanti Siapa Yang berkisah Tetap Bukan Tidak Yang Dikmannya Sedikit Tentang Berkisah Tadi Oke Teman-teman Itu saja Mungkin untuk Hari ini Kita lanjut Di hari Jumat Berkisahnya Pastikan Teman-teman Hadir Tempat Waktu Di Jam 4 Sore Seperti Biasanya Kita Akan Ada Live Di Facebook Dan Juga Zoom Teman-teman Dan orang tua Kita Ikut Menyaksikan Di Facebook Sekolah Alam Depok Oke Terima kasih Teman-teman Selamat Menunggu Berbuka puasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum